Kepulangan seorang bayi berusia 2 bulan ke kampung halamannya di Sumatera Barat sempat tertunda karena dinyatakan reaktif, tes cepat COVID-19. Namun kini bayi tersebut dapat pulang ke daerah asal setelah menjalani karantina, serta hasil uji swab menunjukkan negatif COVID-19. Sebelumnya bayi berusia 2 bulan tersebut gagal pulang kampung lantaran tidak lolos pemeriksaan suhu tubuh di Bandara Haji Asam Sampit. Selain itu, saat dilakukan tes cepat COVID-19, sang bayi juga dinyatakan reaktif. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu pun terpaksa harus menjalani karantina selama 5 hari di klinik COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan setelah dilakukan uji swab, bayi itu dinyatakan negatif COVID-19. Sementara sang ibu bayi tersebut meninggal saat proses melahirkan. Oleh karena itulah, adik kurniawan sang ayah kandung memilih berhenti bekerja di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kota Waringin Timur dan memutuskan untuk membesarkan sang buah hati di kampung halaman. Alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali dan bersyukur atas bantuan dari semua ini di sini, dari pemerintah di sini. Sekarang saya sudah mengundurkan diri dari perusahaan. Kenapa alasan mengundurkan dirinya? Alasannya bawa anak pulang sama mestuwa, buat membesarkan anak di kampung halaman. Sebagai bentuk dukungan pemerintah, maka keberangkatan mereka diantar langsung oleh tim gugus tugas COVID-19 dan Dina Sosial Kabupaten Kota Waringin Timur. Multazam selaku jurubicara penanganan percepatan COVID-19 Kota Waringin Timur mengatakan, selain dibantu oleh pemerintah daerah setempat, kepulangan mereka ke daerah asal juga dibantu oleh masyarakat Padang yang ada di Sampit dan Palangkaraya. Bayi ini ibunya meninggal ketika melahirkan dia, jadi tentunya ini lebih kepada faktor kemanusiaan semuanya. Dan kami terima kasih juga kepada keluarga besar, kebetulan dia dari Padang, keluarga besar di Sampit, di Palangkaraya, ikut menopang dan membantu si bayi ini untuk bisa kembali ke Padang. Selain memfasilitasi kepulangan ke Sumatera Barat, pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur juga memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah, dan diharapkan mampu mengurangi beban yang diderita orang tua dan bayi mungil tersebut. Masud Badarudin dan Ririn Binti, melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.